Hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hayo apa kabarnya hari ini Masih semangat ya kita belajarnya hari ini Nah sebelum belajar Masalah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar bersama Materi kelas 3 tema 1 Subtema 3 pembelajaran 1 Mengenai pertumbuhan hewan Ayo kita belajar bersama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui pertumbuhan hewan Yang kedua Membuat gambar hias motif hewan Dan yang ketiga Menghitung nilai perkalian Hari ini kita masuk pada pembelajaran Pembelajaran ke 1 subtema 3 Mengenai pertumbuhan hewan Nah pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi Nah sekarang ayo kita mengamati Amatilah gambar berikut ini Perhatikan mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa Judulnya pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru Ayam berkembang biak dengan cara berkelur Ayam mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Ayam mengalami pertumbuhan Nah sekarang ayam menulis Berdasarkan bacaan di atas dapatkah kamu menemukan informasi hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Iya tentu Contohnya cicak, bebek, angsa, burung, dan lain-lain Kemudian tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam Sesuai dengan gambar di depan Misalnya ayam dewasa bertelur Lalu telur menetas menjadi anak ayam Lalu tumbuh menjadi ayam dewasa kembali Nah faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Coba kalian tanyakan kepada orang tuamu Lalu tulislah di hukumu masing-masing Sekarang ayo bercerita Apakah kamu melihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Jika pernah, ceritakan ciri-cirinya di depan teman-temanmu Ayo berkreasi Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai Sebelum menggambar hias bermotif hewan Berlatilah terlebih dahulu Menggambar berbagai garis seperti contoh berikut Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayamnya Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada Nah berikut ini contoh sketsa gambar ayam Induk ayam dan anak ayam Silahkan kalian gambar di bukumu masing-masing ya Mengikuti petunjuk berikut Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan berikut ini Udin memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan Udin adalah dua ayam betina dan dua ayam jantan Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir Setelah 21 hari telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam Udin menyimpan anak ayamnya pada dua kandang yang berbeda Nah berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jawabannya adalah Satu kandang terdiri dari 10 anak ayam Artinya 10 ditambah 10 sama dengan 20 Nah jika ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 10 sama dengan 20 Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian Sekarang ayo berlatih Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi Masing-masing 12 ekor ayam Nah dapat kita buat seperti ini ya Ada 3 kandang Satu kandang terdiri dari 12 ayam Berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 Jika kita tulis dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 12 sama dengan Iya jawabannya sama dengan 36 Ada pun kita dapat mengerjakan dengan cara lain Misalnya 12 sama dengan Artinya 10 ditambah 2 Nah kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 Dengan angka 3 Lalu jumlahkan hasilnya Yang pertama 3 dikali 10 sama dengan 30 3 dikali 2 sama dengan 6 Lalu kita jumlahkan 30 ditambah 6 sama dengan Iya sama dengan 36 Sekarang cobalah berlatih soal perkalian Ikuti contoh untuk menyelesaikannya Misalnya yang pertama 15 ditambah 15 Ditambah 15 ditambah 15 Ditambah 15 sama dengan 60 Nah jika kita tulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikali 15 Sama dengan 60 15 Kita kerjakan dengan cara lain ya 15 Artinya 10 ditambah 5 Nah sekarang Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4 Lalu jumlahkan hasilnya 4 dikali 10 sama dengan 40 4 dikali 5 sama dengan 20 Sekarang tinggal kita jumlahkan saja 40 ditambah 20 sama dengan Sama dengan 60 Jadi 15 dikali 4 sama dengan 60 Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 Sama dengan 6 Lalu 3 dikali 2 Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 Sama dengan 6 Jadi 2 dikali 3 Itu sama saja dengan 3 dikali 2 Contoh lainnya adalah 5 dikali 4 Artinya 4 ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Sama dengan 20 4 dikali 5 Artinya 5 ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Sama dengan 20 Jadi 5 dikali 4 Itu sama seperti 4 dikali 5 Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar Perhatikan contoh berikut Yang pertama 2 dikali 210 Sifat pertukaran perkalian adalah 2 dikali 210 Sama dengan 210 Dikali 2 Nah 210 itu Jika kita bongkar menjadi 200 ditambah 10 Ditambah 0 Kemudian Kalikan masing-masing Bilangan dengan angka 2 2 dikali 200 Sama dengan 400 2 dikali 10 Sama dengan 20 Dan 2 dikali 0 Sama dengan 0 Lalu tinggal kita jumlahkan saja ya 400 ditambah 20 Ditambah 0 Sama dengan 420 Ada juga cara lainnya lagi Cara yang pertama 0 dikali 2 Sama dengan 0 Lalu berikutnya 1 dikali 2 Atau 2 dikali 1 Sama dengan 2 Kita tulis di tempat hasil Seperti pada gambar ya Yang terakhir 2 dikali 2 Sama dengan 4 Kita tulis di tempat hasil Nah jadi hasil perkaliannya tetap sama Yaitu 420 Sekarang ayo kita selesaikan Soal perkalian berikut Sesuai contoh Yang pertama 110 dikali 4 Dapat kita buat menjadi seperti ini ya 0 dikali 4 Sama dengan Iya Sama dengan 0 Lanjut di sebelahnya ya 4 dikali 1 Sama dengan Sama dengan 4 Lalu kita lanjut ke sebelahnya lagi 4 dikali 1 Kembali sama dengan 4 Nah untuk yang B Dan yang C Silahkan kalian tanyakan kepada orang tuamu Gunakan cara mana saja yang kamu paling paham Tulislah di bukumu masing-masing Nah untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua menceritakan pengalaman kepada siswa mengenai hewan yang ia kenal Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih Kalian memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Nah jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta yang paling penting Berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya